Hari Jumaat tuan-tuan Allah panjangkan umur Doktor jumpa kami, mak ni Boleh operate tuan-tuan Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini, Sahlan Intro Apa kabar buat teman-teman aku semuanya Indonesia, Malaysia, dari Sabah sampai Merauke Dan buat satu-satu serumpun aku Indonesia, Malaysia, Aka, Paci-Maci Di mana-mana pun kalian berada Semoga halkan sehat dan baik-baik Stay safe, jaga diri Jaga kita-jaga kita Dan jaga orang-orang yang sekitar kita Yang kita sayangi Jadi di video kali ini, kemarin ada Informasi yang aku dapat Yang mana PM Malaysia, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin Yaitu, gimana ya Sahlan disini tidak masuk untuk kecampur Yang mana, akan tetapi Yang mana sahlan mengenali beliau, Tan Sri Muhyiddin Yassin Adalah pemimpin yang sangat adil Menurut sahlan Yang bisa menjaga satu sama lain Terkhususnya itu adalah Yang terbesar adalah Menjalin hubungan Indonesia dan Malaysia Yang mana kemarin Tan Sri Muhyiddin Yassin Datang ke Istana Merdeka Berjumpa dengan Ya Joko Widodo ya Pak Joko Widodo Presiden Indonesia Nah itu adalah Amat-amat yang Sangat luar biasa menurut sahlan gitu ya Dan kini telah pun Sudah mengundurkan diri Meletakkan jabatannya gitu ya Dan Alhamdulillahnya Di negara Malaysia saat ini Sudah ada PM baru Yaitu PM yang ke sembilan Yaitu dari Ismail Sabri Yapkub ya Kalau gak salah Nah semoga Bisa amanah Semoga bisa sehat selalu Dan bisa menjaga Kedaulatan sebuah negara gitu ya Dan terkhususnya adalah Menjaga hubungan baik Antara Indonesia dan Malaysia gitu Jadi menurut sahlan sih Semoga semakin harmonis Yang mana PM-PM terdahulu Ini adalah yang terbaik Jadilah Sebuah PM yang terbaik lagi gitu Oke nah jadi di video kali ini Adalah salah satu permintaan Dari subscriber channel ini Subscriber orang-orang yang aku sayang gitu ya Terima kasih bagi kalian Yang sudah support aku Yang sudah tonton aku Yang sudah tonton video aku Tidak ada bosan-bosannya gitu Nah jadi di video kali ini Kita akan coba react nih Dari Ustadz Abdullah Khairi Aku nak mati macam emak aku Maksudnya apa ya Ini kali pertama loh Aku tahu ya Kali pertama kita react nih Dari Ustadz Abdullah Khairi Yang mana yang aku kenal adalah Dari Ustadz Syamsul Debat ya Itu adalah salah satu Mulai sikit demi sedikit itu Adalah menjadi Ustadz favorit aku gitu Selain Ustadz was Ustadz Abdul Somad gitu Karena penyampaian dari Ustadz itu Memang benar-benar Mendapatkan sebuah hiburan Dan juga mendapatkan sebuah ilmu Yang amat dalam gitu Oke nah jadi disini Langsung aja kita tonton videonya Jadi channel video kita ambil dari Arrahman TV Nah jadi bagi kalian menonton video hasilnya Aku sudah memperpilingkan dalam belakang sumpuk aku Oke seperti biasa 3, 2, 1 Let's go Saya ada mak tuan-tuan Mak saya mati baru sebulan Baru sebulan Dia selalu doa dia jumpa saya Kalau jumpa Hari ini aku tak larat dah Mak saya kena dialisis Oh jadi ini peralaman belia ya Jantung pun ada Macam-macam penyakit dia ada Tapi dia jumpa siapa pun dia akan sebut Kalau lah aku nak mati Dia kata aku nak mati hari Jumaat Dia kata Saya kata mak awak dah sebut macam tu Hari Jumaat ni seksa kubat Tak ada orang yang mati hari Jumaat Dia kata Dia dah sebut macam tu Tuan-tuan Baru ni saya menunaikan haji Sampai saya bertolak Ketika saya bertolak Mak saya masih sihat Dia kata mak ni cik nak pergi ni Haji ni macam nak hampir Oke jadi ini pengalaman beliau ya Tapi terus terang sih Kalau soalan masalah cerita emak gitu Soalan paling enggak kuat gitu Bukan cengeng gitu Bukan cengeng gitu Tapi kalau masalah cerita emak Kalau kita bayang-bayangin sih Kasih ibu tiada bertepi Kasih ayah sepanjang masa Kasih keluarga semasa Apa ya Semasa ada gitu ya Tapi tersterang sih Kalau masalah emak Salan tu paling enggak kuat banget gitu Tapi jomlah langsung Kita tonton video ya Seperti apa ya Mak nampak tak sihat ni Tak apa kan Dia kata Hampilah Buat insyaAllah mak sihat Saya pegang tangan dia Cium pipi dia Tapi dalam hati saya kata Aku pi ni mak aku tak dak dah Sebab nampak Mak uzak sangat dah Saya pi tuan-tuan Sampai-sampai Ketika hari wukuf Saya berdoa Sungguh-sungguh Ya Allah Kalau lah kau nak mati Mak aku Mati bagi aku ada Ya Allah Aku nak mandi jenazah mak aku Aku nak semayang jenazah mak aku Aku nak baca talqin Dekat mak aku Aku nak urus mak aku Ya Allah Kau bagilah mak aku mati Saya doa sungguh-sungguh Alhamdulillah tuan-tuan Ketika mana habis hukuf Habis selesai haji Saya telefon Mak Alhamdulillah Kari yang doa mustahjam Aku sihat Dia kata Tuhan bagi sihat Seminggu Seminggu lepas hukuf Sihat tuan-tuan Dia boleh bangkit Boleh jalan Boleh masak tuan-tuan Lepas seminggu Saya duduk depan Kakbah Ayah saya telefon Khairi balik Saya tak berdua Ayah Mak Nazar Duk menanti Hang Duk menanti Hang balik Saya bayang Bawa jamah Tuan-tuan nak balik Ayah tak boleh balik Saya bawa jamah Dia kata Hang balik lah Mak hang duk tunggu Hang Dia kata Tuan-tuan apa nak buat Saya duduk depan Kakbah Ya Allah Kalau mak aku nak mati Dia bagi mati depan aku Malam ni aku nak balik Saya ambil tiket balik Tuan-tuan Sampai-sampai Mak saya nazar Tuan-tuan duduk Saya cium Luar biasa Saya pergi pegang tangan dia Cium tangan dia Cium pipi dah Bisik kat telinga dia Mak Khairi balik ni Tiba-tiba dia buka mata Dalam keadaan ICU Lahang balik dah Lahamdulillah Sonok saya tuan-tuan Dia sayang Mak Mak sedang Alhamdulillah Mak Khairi balik dah Hari ni hari apa Dia sayang Hari ni Hari Rabu Aku kalau mati Hari Jumaat Aku seronok Dia sebut Dia kata Mak ni ya Allah Nak minta sangat Mati hari Jumaat Tiba-tiba Masuk hari Jumaat Tuan-tuan Allah panjangkan umur Doktor jumpa kami Mak ni Boleh operate Jantungnya Jadi kalau boleh Bawa Bawa PIJN Hari Rabu Sampai Mak saya nak operate Tak boleh Tuan-tuan Kritikal Kami tengok-tengok Mak kami Masa tu Pih sehat Sampai Sampai Tuan-tuan Pukul 10 Doktor panggil Semua Doktor panggil Doktor kata Mak Napasnya telah berhenti Mak dah tak ada Tuan-tuan bayang Tengok hari Rabu Semua menangis Tuan-tuan Tiba-tiba Lepas tengah jam Buat CPR Doktor datang semula Mak masih bernafas Kami pi kat Mak Tuan-tuan Masa tu lah Paling sedap Tuan-tuan Dalam hidup saya Bila saya Cium Tipi Seorang ibu Sebab tu tuan-tuan ada Mak hargailah Saya cium pipi dia Saya kata Ya Allah Puatnya Mak aku masih hidup Saya cium Mak Jangan lupa Mak La ilah Ilallah Dia sebut La ilah Ilallah Tuan-tuan Hari kami Dia mula Tak larat Hari kami Tuan-tuan Teruk dah Dia memang Terlalu Usul Nampak sangat Kritikal Malam Jumaat Tuan-tuan Hari kami Malam Jumaat Doktor panggil Doktor kata Kami tak boleh buat apa dah Bila tak boleh nak buat apa Apa yang kita nak Sebagai seorang anak Ya Allah Kalau kau nak ambil Mak aku ambillah Kalau mati itu baik baginya Kalau kau nak panjang umur Panjanglah Ya Allah Kalau hidup itu baik baginya Pukul 4.29 Doktor panggil Masuk Dia kata semua Mak Dalam keadaan kritikal Pih tuan-tuan Tuan-tuan Tengok Mak Ajak Dia tengok Tuan-tuan memandang Kemudian dia sebut Dia angkat tangan Kemudian meninggal Dia mati 4.26 minit pagi Pagi Jumaat Seperti mana Dia minta Saya kata Ya Allah Aku minta mati hari Jumaat Allah Tapi tuan-tuan tengok Masa hidup dia macam mana Ayah saya kata Tak pernah miss Tinggai surah Al-Kafi Setiap hari Jumaat Tak pernah miss Untuk membaca Suratul Mul Hari Jumaat Tidak Aku kalau Masalah cerita ibu Paling gak kuat Bukan berarti aku cengeng Enggak Kalau di posisi Aku kerja itu memang Kalau di posisi aku kerja Itu dari pagi Pulang pagi Pekerjaan yang Sekeras dan seberat Apapun aku Gak pernah ngeluh Gak pernah apa Tapi kalau Masalah cerita tentang ibu Paling gak kuat guys Karena Yang mana umur aku Yang sudah meranjak Yang seperti ini Yang sudah semakin menua Jadi aku ngerasa Belum bisa Membahagiakan orang tua Terusnya itu adalah ibu Perih rasanya Gitu loh Terus terang sih Bagi teman-teman Yang masih mempunyai ibu Tolong hargai ibunya Ya bagi teman-teman Gitu ya Karena Terus terang sih Kalau masalah Bahas ibu Paling gak kuat Gitu loh Paling gak kuat Jasa ibu Jasa ibu tidak akan Terbalas Kalau Segunung Sebesar gunung pun Kita berikan emas Tidak akan pernah terbalas Jasa seorang ibu Luar biasa sih Ustaz Ustaz Abdullah Khairi Ini pengalaman ibu dia Gitu Oke Kita tonton lagi Tonton tinggal Setiap malam Jumaat Membaca suratul yasin Mak hang dia kata Duk dengan aku Tak pernah tinggal Balung tahjud Saya nak tanya Tonton Apa bekal Tonton nak mati nanti Tahjud pernah bangun tak Quran pernah baca tak Dia selalu baca Quran tuan-tonton Dia mati hari Jumaat Dia mati Angkat jari Dah habis Tonton meninggal Kami kata Mak Dekat ayah-ayah Kami nak mandi jenazah mak Kemudian Habis mayang subuh Dia angkat datang Dua orang ustazah Ini cerita sikit tuan-tuan Ustazah ni kata Kami nak mandi jenazah makcik ni Kami ada ramai Tonton-tuan Saya kata Makcik Jangan mandi jenazah mak kami Kami ada ramai Kami nak mandi jenazah mak Kami boleh tak Dia kata Buatlah Kami angkat mak kami Dengan kasih sayang Mak Tonton-tonton Ada 20 orang Ada cucu Angkat Letak dia Kemudian saya ambil Ayah Ustazah ni tengok ajar Saya juurin badan mak Sambil doa Ya Allah kau jadilah Ayah yang gugur ke bawah ini Seperti mana gugur Dosa mak aku Ya Allah Ustazah tu tengok Menangis Kami sapu wajah mak Ya Allah jadilah wajah mak Kami berseri-seri Dengan mandian ini Ya Allah Ustazah tu tengok Menangis Tonton-tonton Dah habis Ustazah tadi Perjumpa ayah saya Pakcik ni siapa Ramai-ramai ni Mandi jenazah makcik ni Pakcik ni kata Ayah saya kata Ustazah Inilah anak-anak Dan cucu saya Ustazah ni kata Saya 30 tahun Dah mandi jenazah orang Tak pernah tengok Ada anak Mandi jenazah macam ni Bersyukur lah Makcik ni Dia ada anak Dan cucu Saya rasa puas hati Tuan-tuan dapat Mandi jenazah mak Lepas saya ambil Uduk Sapu Uduk di mukanya Saya doa Kau kandilah wajah Mak aku di berseri-seri Seperti awliya Jangan kau jadikan wajah Mak aku Ya Allah Seperti mana musuh-musuhmu Ketika lepas Ambil uduk Tuan-tuan Mulut dia terbuka Tiba-tiba Nampak dengan jelas Senyum Saja wajah mak saya Saya kata Ya Allah Aku nak mati Macam mak aku Aku nak mati Macam mak aku Mak aku mati Dia ada bekal Dia ada bekal Dia ada bekal Dia Quran tak pernah tinggal Dia selalu puasa sunat Dia selalu bagi serakah Dan dia kata pula Dekat adik saya Kalau mak mati Aku tengok dalam almari tu Ayah saya pun tak tahu Duit Tuhan wakaf lah Untuk sekolah Habis tuan-tuan Mak meninggal Adik saya buka dalam almari tu Tengok-tengok dalam almari tu Dia simpan dalam hidup dia Untuk wakaf 26 ribu Tuan-tuan Kami pun tak tahu Semasa hidup Sebab tu berbekal lah bang Sebaikkan bekal Ialah takhwa kita Nak buat sunat Buat sekarang bang Nak puasa Buat sekarang Nak datang Mesjid sekarang bang Nak mengaji sekarang bang Kerana apa Inilah bekal kita Jangan duk tangguh bang Paksa diri kita Bila mati Dah tak ada semayang Bila mati Dah tak ada Baca khura Bila mati Tidak tak ada Baca khutbah bang Maka marilah kita berbekal InsyaAllah bekal kita Akan memberikan kita Sekesenangan Walaupun kita susah di dunia Tapi kita akan senang Di akhirat nanti Oke video sudah selesai So Mohon maaf banget Aku hilang kendali Hilang kontrol gitu ya Kalau masalah ibu sih Aku paling gak kuat Ya terima kasih Jadi saya gak bisa Komentar tentang Apa-apa Dalam video ini Intinya kita Jika memang ada Orang tua khususnya itu Idaklah ibu Ya kedua orang tua Khususnya adalah ibu Yang mana Yang pertama ibu Yang kedua ibu Yang ketiga ibu Yang keempat ibu Yang kelima ibu Yang keenam Barulah ayah Mari sama-sama kita Sayangi Seorang ibu kita Nah jadi bagi kalian Yang merantau jauh Mari kita tepon Ibu kita Seorang ibu kita Seseorang sih Salam juga agak sedikit Jauh di Gak begitu jauh sih Dari rumah gitu Tapi jarang pulang juga sih So Jadi bagi teman-teman Silahkan komentar di bawah Bagi matanggapan teman-teman Tentang video ini Zoom karena salam juga gak kuat Hanya mengambil iktibar Kita ambil Sisi baiknya Dalam video ini Kita buah Sisi buruknya Sayangi kedua orang tua Oke jadi saya Salam ariga disini Mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye